Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Manusia itu Tidak ada yang sempurna Kita sadar bahwa Manusia itu adalah Tempatnya Dosa dan Hilaf Mungkin Kita Sekarang Ataupun selalu Di masa lalu kita ini Kita bermaksian Kita Suka main perempuan Kita suka Mungkin mabuk-mabukan Kita mungkin bisa Zolib kepada Orang lain Tapi ayolah Ayolah kita Rubah diri kita Menjadi lebih baik Karena Selagi Kita diberi kesempatan Untuk Bisa menghirup Atau Bernafas Selama itu Kita diberikan kesempatan Yang oleh Allah Agar kita Bertobat Kepadanya Dan Allah pun Insya Allah Allah pun Selalu menunggu Pertobatan kita Agar kita Kembali kepada Allah SWT Jadi Jadi jangan Terputus asa Kepada Rahmat Allah Mungkin Dulu kita Pernah Maksiat Sejadi Kita Sekarang Dan di masa depan Kita Kita ini Menjadi Orang yang Soleh Orang yang Sadar Orang yang Taat Kepada Allah SWT Maka Dari sini Kita Kita Dikabarkan Atau kita Mendapatkan Kabar Dalam Firman Allah Di Surat Imran Ayat 133 Bahwa Disana Allah SWT Berfirman Audzubillahimina Shaitanirwajim Bismillahirrahmanirrahim Wazari'u ila magfiratim Mir Rabbikum Wajannatin Arduha Samawat Wal Art U'idat Lil Muttaqin Disana Kita Diseru Kita Diseru Dengan Penuh Rasa Rahman Dan Rahimnya Kita Diseru Dan Mudah-mudahan Kita Tergetar Hatinya Untuk Mengambil Hidayah Ini Mengambil Seruan Ini Bahwa Dalam Ayat Tadi Kita Diperintah Agar Bersegeralah Kepada Ampunan Dari Tuhan Dan Kepada Surga Yang luasnya Seluas Langit dan Bumi Yang Disediakan Untuk Orang-orang Yang Bapak Jadi Kita Semua Pasti Ingin Pasti Ingin Masuk Surga Preman Kalau Ditanya Pengen Masuk Surga Atau Neraka Ternyata Preman Pun Menjawab Ya Masuk Surga Lahkan Orang-orang Yang Ahli Masih Orang-orang Yang Suka Judi Kalau Ditanya Mau Masuk Surga Atau Neraka Pasti Jawabannya Masuk Surga Tetapi Di satu Amal Amal Ketika Kita ingin Merasakan Atau Tujuan Kita Ke Surga Maka Kita harus Bersungguh-sungguh Dalam Beramal Itu Kita Tinggalkan Kemaksiatan Itu Judi Mabok Main wanita Bersih Bersih Mersinah Ya maaf Kita Harus Segera-segera Atau Segera meninggalkannya Segera meninggalkannya Dan Kita Gesit Kita harus Gercep Kita harus Gercep Untuk Menerima Tawaran Daripada Ayat tadi Yaitu Jika kita Bertobat Jika kita Mengambil Hidayah ini Mengambil Syariah Allah Ya Dan Mudah-mudahan Kita bisa Mengemban Da'wah Menjadi Para Mengemban Da'wah Maka Hadiahnya Adalah Tadi Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Wah luar biasa ya Kebayang Kebayang Betapa Luasnya Kalau Daratan Misalnya Di dunia ini Di daratan Di dunia ini Kita sudah penuh Maka Di atas Langit Ini masih Kosong Jadi Kalau Dibayangkan Dengan Akal kita yang Terbatas Ini Luar biasa Masih luas Ternyata Sangat luas Gambaran Dari Ayat ini Tentang Surga Tadi Maka Ayo kita Berubah Ayo kita Segera Mengambil Tawaran Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.